Abimanyu dalam Mahabrata adalah Putra Arjuna dan Subhadara. Abimanyu terdiri dari dua kata sansikerta, yaitu abi yang berarti berani dan manyu yang berarti tabiat. Dalam bahasa sansikerta, kata Abimanyu berarti ia yang memiliki sifat tak kenal takut atau yang bersifat kepahlawanan. Abimanyu merupakan kesatria yang gagah berani dan ganas. Karena dianggap setara dengan kemampuan ayahnya, Abimanyu mampu melawan kesatria besar seperti Drona, Karna, Duryudana, dan Duru Sahana. Ia dipuji karena keberaniannya dan memiliki rasa setia yang tinggi dihadap ayah, mamah, dan sekutunya. Dalam Perang Berata Yudang, Abimanyu menggunakan kecertikannya untuk menembus formasi perang Cakrawayuhat yang dibuat oleh para Korawan. Abimanyu sering sekali dianggap sebagai kesatria yang berani dari pihak Pandawa. Yang sudi melepaskan hidupnya saat keperangan dalam usia yang masih sangat muda. Perasa jengah yang dimiliki oleh Duryudana membuat pasukan Korawan memerangi Abimanyu tanpa mengiraukan aturan perang. Abimanyu mampu mempertahankan sampai padangannya patah dan roda kereta yang ia pakai sebagai perisai hancur berkepi-kepi. Tak berapa lama kemudian, Abimanyu gugur dibunuh oleh Putra Dursasana dengan cara menghancurkan kepalanya dengan gadang. Fenomena tersebut mengimajinasi penata untuk membuat sebuah sarapan pelega jurnalasi dengan judul Abimanyu. Penata tabung, Ikadek Tegar Andika Putra. Penata gerak, Ana Agung Madelanang Angga Dharma Putra. Support by Sanggar Seni Aswini Kembar. Hadirin pencintasan yang berbahagia, mari kita saksikan peserta dengan nomor undi 4, Abimanyu. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 selamat menikmati